Donasi dakwah you feed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Karena Laylatul Qadar berada pada rentang dari maghrib sampai subuh, maka peristiwa apapun yang terjadi sepanjang rentang itu berarti terjadi pada Laylatul Qadar. Sehingga, orang yang sholat maghrib di malam itu berarti dia sholat maghrib ketika Laylatul Qadar. Orang yang sholat isya' di malam itu berarti dia sholat isya' ketika Laylatul Qadar. Orang yang sholat tarawih di malam itu berarti dia sholat tarawih ketika Laylatul Qadar. Orang yang sedekah di malam itu berarti dia sedekah ketika Laylatul Qadar. Kedua, semua orang yang melakukan ibadah ketika itu berarti dia telah melakukan ibadah di Laylatul Qadar. Besar dan kecilnya pahala yang dia dapatkan tergantung dari kualitas dan kuantitas ibadah yang dia kerjakan di malam itu. Oleh karena itu, sekalipun dia hanya mengerjakan ibadah wajib saja, sholat maghrib dan isyak di malam Qadar, dia mendapatkan bagian pahala beribadah di Laylatul Qadar. Imam Malik meriwayatkan secara balagon atau tanpa sanat, menukil keterangan dari Said bin Musayyib, tabiin senior menantu Abu Hurairah, tentang orang yang beribadah ketika Laylatul Qadar. Bahwa Said bin Musayyib pernah mengatakan, siapa yang ikut sholat isyak berjamaah di Laylatul Qadar, berarti dia telah mengambil bagian Laylatul Qadar. Muwata, Imam Malik. Azhar Qani menjelaskan, dia telah mengambil bagian Laylatul Qadar, maknanya, dia mendapat bagian dari pahala Laylatul Qadar. Syarah Azhar Qani ala Muwata. Ketiga, keterangan di atas bukan mengajak kita untuk bermalas-malasan dalam meraih kemuliaan Laylatul Qadar. Sebaliknya, dengan penjelasan ini, diharapkan kaum muslimin semakin optimis dalam mengejar Laylatul Qadar. Karena semua orang yang beribadah di dalamnya, pasti mendapatkannya. Banyak dan sedikitnya tergantung dari kesungguhan dirinya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mereka yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan petunjuk, sehingga dimudahkan Allah mendapatkan banyak kebaikan di malam itu. Allah SWT berfirman, yang artinya, Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridoan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 69. Keempat, keyakinan bahwa orang yang mendapat Laylatul Qadar akan mengalami kejadian luar biasa adalah keyakinan yang tidak benar. Bukan syarat untuk mendapat Laylatul Qadar harus mengalami kejadian aneh atau kejadian luar biasa. Bahkan karena keyakinan ini, banyak orang menjadi pesimis dan putus asa untuk beribadah. Karena merasa sudah sering ibadah di malam-malam ganjil, namun ternyata selama dia beribadah tidak mendapatkan kejadian aneh apapun. Untuk itu, keyakinan ini tidak selayaknya ditanamkan dalam diri kita dan masyarakat sekitar kita. Demikian, Allahuaklam. Terima kasih telah menonton!